Bermain sederhana dan menang adalah sebuah seni yang bagi saya lebih indah daripada menang dengan pengorbanan menteri dan dua benteng. Untuk itu kita akan melihat sebuah game yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura di US Open melawan John Loite. Di sini Nakamura bermain sangat sederhana dan menang dengan sendirinya tanpa harus bersusah payah. Nakamura sebagai putih melangkah E4. D5, Scandinavian Defense. Kuda C3. Pion menyerang kuda. Kuda mundur, lalu E5 memperkuat formasi pion. Kuda G3. Kuda F6. Nakamura mengembangkan kuda raja. Mengan campion jadi gajah D6. Gajah C4. Kedua belah pihak Rokade. Kemudian gajah KG4. Sekarang langkah ke-8. Nakamura memainkan H3. John Loite menarik gajah ke H5. Dan dari titik ini Nakamura mulai menyerang. Pertama-tama dia menghilangkan gajah. Setelah kuda makan, secara otomatis kuda terkena shadowing. Sebab itu kuda makan pion serangan Discovery. John Loite tidak ingin kudanya hilang percuma menaruh kuda di G3. Pion makan kuda dan pion makan kuda mengancam pion. Nakamura tidak mempertahankan pion tetapi D3. Membuka jalan keluar gajah. Gajah makan pion. Lalu Nakamura melepaskan serangan pengorbanan yang didasarkan pada taktik forking yaitu benteng makan pion. Setelah benteng makan, gajah makan skak. Kalau raja mengambil gajah, Menteri skak dan raja G8 menerimakan gajah. Perwira semakin berkurang dan Nakamura unggul satu pion yang adalah pion bebas. Sebab itu John Loite menyelamatkan raja. Lalu Menteri G4. Gajah E5. Dan gajah G5. Gajah F6. Gajah makan. Kalau Menteri makan, Menteri CD8 skak. Menteri menutup. Menteri mengambil Menteri. Skak mat. Sebab itu terpaksa, Gajah diambil oleh pion. Dan Nakamura mengaktifkan benteng. Kuda D7. Gajah E6. Kuda ke C5. Lalu Gajah F5. Setelah Menteri E7 bersiap untuk menyerang Menteri dengan benteng, Nakamura kembali melepaskan pengorbanan. Kali ini didasarkan pada taktik manuver Rook Lift. Yakni Gajah makan pion. Kalau Raja makan, Benteng F5. Dan hitam makan kalang. Menteri Menteri. Menteri Menteri. Menteri Menteri makan gajah terpaksa dimainkan. Tapi Benteng tetap GF5. Ancaman ganda terhadap kuda dan menteri. Benteng G8. Mencoba serangan balik. Menteri mundur ke F3. Memperbaharui ancaman. Benteng KG5. Berusaha untuk menghentikan serangan Nakamura. Tetapi benteng makan benteng Dan setelah pion makan Menteri FD8 skak Menteri menutup skak Menteri makan kuda Mengancam kedua pion John Loite mempertahankan pion sentral Dan menteri makan pion Nakamura unggul 3 pion Sekarang dia mengancam pion B John Loite menyelamatkan pion Kemudian menteri AD8 skak Dan sesudah raja KH7 Menteri CD8 Di sini John Loite yang telah putus asa Akibat serangan sederhana Nakamura Memutuskan menteri K5 Sebuah blunder Karena menteri F5 skak Memaksakan pertukaran menteri John Loite langsung menyerah Dikarenakan setelah menteri makan menteri Pion makan dan Nakamura memiliki Terlalu banyak pion 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 Terima kasih.